Orang itu yang dia itu masuk PNS tapi mohan gitu loh karena dia bilang jiwaku bukan di PNS gitu loh, jiwaku tuh di pengusaha gitu. Nah itu bagian dari diri dia yang merasa itulah jiwa gitu kan. Terus manusia kan punya tubuh, tubuh fisik mulai dari kepala sampai kaki itu yang kita pakai untuk hidup sehari-hari. Di ahal momen itu dia mulai nyadar, oh aku tuh memang punya pikiran jiwa dan tubuh mulai dari sini sampai sini. Tapi ini hanya perangkatku, saya yang asli, yang sebenarnya bukanlah itu sebenarnya. Saya ya saya yang murni gitu kan, tapi dia mendefinisikan murni itu. Oke, baik Kak Lia Lestari ya. Kak Lia ini yang punya channel Youtube Lia Lestari Journey. Dan ini saya ingin sekali lagi mengulang tentang kebangkitan spiritual. Karena konten-kontennya Kak Lia tentang kebangkitan spiritual. Yang dirasakan orang-orang yang sudah mengalami kebangkitan spiritual itu apa Kak Lia? Dan yang kedua, ketika seseorang mengalami kebangkitan spiritual biasanya orientasinya untuk menjadi manusia yang tercerahkan. Nah, parameternya juga apa manusia yang tercerahkan itu? Mungkin dari situ dulu Kak Lia, silahkan. Jadi kalau orang ngalamin kebangkitan spiritual, itu sebenarnya secara definisi itu adalah bangkitnya sisi spiritual dalam diri manusia itu. Sebenarnya setiap dari kita tuh punya bibit spiritual kok. Udah kayak, saya rasa kayak akornya gitu loh. Karena mau kita orang beragama, mau orang agnostik, mau orang ateis, tetap ada spirit itu tuh ada gitu. Cuma mereka mungkin membahasakannya beda-beda, tapi secara hakikat itu sama. Secara hakikat ya. Nah, kalau orang mengalami spiritual awakening, sebenarnya sisi spiritualnya ini yang bangkit. Nah, itu memang kalau di Indonesia kan kebangkitan spiritual itu masih disangka identik dengan supranatural. Betul, betul. Supranatural juga itu nanti. Konik lah. Iya, nanti. Itu nantilah, itu nanti. Nah, cuma sebenarnya itu orang yang ngalamin kebangkitan spiritual itu sebenarnya bisa kelihatan dari psikologinya. Dari psikologinya, karena nanti pasti ada perubahan dari psikologi dia, ada perubahan dari kesehatan jiwa, kesehatan mental dia, dan fisik itu nanti ngikutin. Jadi, yang pertama orang, ciri-ciri orang kebangkitan spiritual yang pertama, itu kan dia akan muncul pertanyaan secara alami dalam dirinya. Dia tuh mulai bertanya-tanya. Saya tuh siapa? Saya tuh apa sih? Kenapa sih Tuhan nyitain saya di sini? Saya tuh gunanya buat apa sih sebenarnya di dunia ini? Kenapa di bumi ini tuh harus ada manusia gitu loh? Termasuk mempertanyakan belief-belief dari kecil yang dinilai tidak rasional gitu ya. Mungkin tentang agama dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa sih kok disuruh sholat setiap hari? Iya, betul. Terus agama itu kok pada mengklaim mereka paling benar? Terus yang paling benar-benaran tuh yang mana? Terus agama yang tak ano tuh udah benar belum sih? Terus mungkin dia enggak beragama tapi dia lebih ke biasanya kan ada belief system gitu kan. Belief system itu banyak ya. Bisa agama, bisa kebudayaan yang dia anut, bisa filosofi yang dia anut gitu kan. Dia itu mengevaluasi lagi. Udah benar enggak sih yang tak anut ini? Kok rasanya ada yang ganjel gitu ya di batin gitu? Benar enggak? Benar enggak? Terus dia tuh mulai nyari tahu, mulai mencari tahu, mulai mencari tahu mana sih agama yang benar, keyakinan yang benar tuh seperti apa. Terus Tuhan itu yang mana gitu kan? Kenapa Tuhan itu ada banyak namanya? Kenapa ada yang sampai wujudnya beda-beda? Terus kok semua agama itu mengklaim Tuhan yang benar tuh yang ini gitu kan? Yang benar tuh yang mana gitu? Dia mencari gitu kan. Mencari termasuk dia itu mencari mulai ada keinginan untuk mencari jati dirinya. Sama ada orang itu yang dia itu kepengen pulang. Tapi pulangnya itu pulang kemana? Dia itu masih abstrak. Aku pengen pulang, tapi bukan pulang ke rumah. Saya sudah punya rumah, rumah fisik ya yang rumah dia pulang. Tapi ada rasa rindu itu kepengen pulang. Pulang kemana dia itu belum bisa mendefinisikan. Jadi kayak abstrak gitu. Pokoknya pengen pulang gitu kan. Pengen pulang ke tempat asal saya, ke tempat yang bisa membuat saya nyaman. Tapi bukan something yang duniawi gitu loh. Tapi benar-benar ini loh tempatku gitu kan. Nah itu kan dia mulai, itu tuh yang pertama itu ada muncul pertanyaan kayak gitu. Terus kemudian dia mulai mencari jati diri. Dia mulai mencari jati dirinya dengan cara apapun. Ada yang melalui tarekat. Ada yang melalui pelatihan-pelatihan, pemberdayaan diri kan banyak ya sekarang. Terus ada yang baca buku, ada yang ikut komunitas, ada yang sharing sama teman gitu kan. Terus dia itu mulai, pokoknya intinya dia tuh mulai bertanya, apa yang mulai mencari jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Nah seiring dengan itu dia mulai menemukan clue nih, oh berarti kalau saya mau ketemu jati diri saya, kembali ke jati diri saya, saya harus sembuh. Sembuh sehat mental jiwa gitu kan. Fisik mental jiwa itu harus sembuh gitu kan. Banyak orang yang ketika dia mengalami kebangkitan spiritual secara alami ya, yang secara alami itu berawal itu dari kejadian-kejadian yang tidak enak atau hidup yang traumatis. Nah akhirnya dia menjadi, mulai dapat clue, oh saya harus sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari trauma? Sembuh dari luka batin? Supaya nanti batin saya menjadi jernih dan akhirnya saya tahu sendiri, jati diri saya apa gitu. Karena jati diri manusia itu akan sulit diketahui kalau kita itu masih, pikirannya itu masih ruwet, terus kemudian batinnya itu masih kotor gitu. Maksudnya batin kotor itu gimana? Ya banyak luka, banyak sifat-sifat negatif dalam diri gitu kan. Seperti itu akhirnya dia mencari jalan untuk menyembuhkan. Jalan penyembuhannya itu juga macam-macam, ada yang larinya itu ke agama, jadi dia itu makin ibadahnya itu makin banyak, bahkan dia tambah gitu kan. Ada yang larinya itu ke pelatihan pemberdayaan diri, ada yang akhirnya ikut kursus gitu kan. Ada yang lewat jalan hipnoterapi, ada yang lebih banyak baca buku gitu kan. Jadi dia jalan penyembuhan, penyembuhan, penyembuhan terus dan dia akhirnya sadar, oh ternyata saya punya luka ini, saya punya trauma ini, itu yang dia sembuhkan. Tapi semakin dia sembuh, dia pengetahuannya juga nambah. Pengetahuan akan kehidupan, pengetahuan akan filosofi, pengetahuan akan hakikat hidup, itu dia nambah, 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 nambah. Sampai akhirnya lama-lama dia itu makin kenal dirinya. Makin kenal dirinya, setelah dia kenal dirinya, dia kan akan dapat aha moment tuh. Maksudnya aha momentnya, oh inilah saya. Iya, iya, iya. Gitu kan. Saya ini memang punya otak. Saya punya otak itu kan menghasilkan pikiran. Saya memang bisa merasakan. Saya punya jiwa. Jiwa itu kan bagian dari diri kita yang merasa ya. Bukan, ini mungkin agak berbeda dengan definisi jiwa dengan rekan-rekan di Bali. Karena kalau menurut spiritual Bali, jiwa itu ya atman gitu kan. Tapi bukan, ini yang saya masuk, jiwa itu bagian dari diri kita yang merasa. Jadi kan kayak contoh nih, pernah denger gak mas mungkin ada orang itu yang dia itu masuk PNS tapi mohan gitu loh. Karena dia bilang jiwaku bukan di PNS gitu loh. Jiwaku tuh di pengusaha gitu. Nah itu bagian dari diri dia yang merasa itulah jiwa gitu kan. Terus manusia kan punya tubuh, tubuh fisik mulai dari kepala sampai kaki. Itu yang kita pakai untuk hidup sehari-hari. Di ahal momen itu dia mulai nyadar, oh aku tuh memang punya pikiran jiwa dan tubuh. Mulai dari sini sampai sini. Tapi ini hanya perangkatku. Saya yang asli, yang sebenarnya bukanlah itu sebenarnya. Saya ya saya yang murni gitu kan. Tapi dia mendefinisikan murni itu disuruh mewujudkan, mensosokkan itu dia juga abstrak gitu loh. Tapi dia sadar, saya ya saya. Tapi saya mulai tahu ini pikiran saya, ini jiwa saya, ini tubuh. Jadi dia kayak seolah-olah ya, dia mulai bisa melepaskan dari belenggu tiga itu. Dan dia itu mulai bisa melihat dari luarnya itu. Nah ketika dia mulai bisa melihat luarnya itu, dia kan udah mulai sadar tuh saya ya saya gitu kan. Dia mulai belajar untuk, oh berarti kalau saya di luar ini, berarti saya mulai dong bisa belajar mengendalikan. Dan awalnya itu belajar dulu, belajar-belajar, sampai sekarang juga masih belajar gitu kan. Cuma kalau katanya orang-orang yang sudah tercerahkan, itu nanti akan lebih gampang. Jadi semakin kenal diri kan semakin bisa identifikasi. Ini tuh otakku, ini pikiranku, ini jiwaku, ini apa itu, tubuhku. Nah ketika ada trouble, dia itu mulai bisa lebih bisa mengendalikan. Jadi misalnya kayak orang lagi marah emosional gitu. Karena kita kan namanya manusia itu kan gak mungkin kan baik-baik terus gitu. Gak mungkin kan happy-happy terus. Ada momen-momen kita itu marah. Misalnya kita ketemu orang, disinggung, terus kita itu tep marah gitu kan. Nah bagi orang yang belum sadar dia siapa, dia itu cenderung kebawa. Seumur hidup dia akan kebawa emosinya gitu kan. Tapi bagi orang yang mulai sadar dia itu siapa gitu kan. Mungkin dia masih ketrigger, tapi setelah itu dia mulai belajar. Loh ini kan yang marah kan perasaan saya. Bukan saya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Diam-diam dulu, diam dulu. Bentar. Abis itu dia belajar ngontrol gitu. Dia merenung. Emang kalau saya marah kenapa? Emang penting ya? Emang orang itu wajar ya saya marahin? Nah dia mulai belajar mengontrol dirinya di situ. Nah biasanya orang yang spiritual awakening makin lama, makin lama dia makin bijak. Dan dia itu kontrol dirinya lebih bagus daripada sebelumnya gitu kan. Jadi dia semakin hari itu kontrol dirinya makin baik. Mungkin hitungannya nggak hari ya, sorry saya tadi ngomong hari. Mungkin hitungannya bisa berbulan-bulan. Jadi bertahun-tahun. Jadi semakin tahun, semakin tahun dia itu punya kontrol dirinya yang baik. Self-awareness kalau di barat itu ngomongnya self-awareness gitu kan. Kontrol kesadarannya ya. Kontrol diri. Nah itu yang dari dirinya. Itu yang dari dirinya. Terus nanti dia itu ketika dia semakin mengenali diri, dia juga itu kayak selaras gitu. Dia makin mengenali sekitarnya juga. Makin mengenali lingkungannya juga. Tapi mengenalinya itu kayak gini. Kok sepertinya saya terkoneksi ya dengan yang ada di sekitar saya. Nah dia mulai merasakan, oh iya ya bagaimanapun saya ini terkoneksi. Saya bisa merasakan energi mereka. Saya bisa merasakan vibrasi mereka. Saya bisa merasakan pikiran orang lain. Bisa mendeteksi pikiran orang lain. Bisa merasakan perasaan orang lain. Terus mulai ketika ada perubahan lingkungan dia mulai kerasa. Ada perubahan vibes dia mulai kerasa gitu kan. Dan lama-lama nanti dia akan merasa dia melebur dengan alam gitu kan. Dia menjadi satu dengan alam gitu. Dan itu nanti masih terus tuh banyak proses-proses lain yang memang intinya tuh ketuhanan. Cuma kalau saya ngomongin ketuhanan saya belum berani terlalu deep ya. Terlalu deep kita ngomongin yang diri aja. Jadi lebih ke akhirnya nanti orangnya itu makin banyak yang sembuh dirinya ya. Sehat mental jiwa, fisik gitu kan. Karena fisik itu ngikutin mental jiwa. Kalau mental jiwa kita, mental dan jiwa kita, mental itu kan pikiran jiwa ya baginya dari diri kita yang merasa. Kalau mental jiwa kita sembuh, baik, sehat, fisik ngikutin. Tapi kalau pikiran kita sakit, jiwa kita sakit, fisik ngikutin juga. Itu lah kenapa kan saya berapa kali tuh kan saya ngerangkep hipnoterapi juga kan. Ya jadi ada beberapa pasien itu, dia itu sampai penyakitnya komplikasi. Kalaupun kanker dia tuh kan stadiumnya tuh tinggi sekali gitu kan. Sampai medis itu dokter itu bilang, udah lah gak ada harapan gitu kan. Lalu terus saya gimana dok? Ya gimana, nunggu aja gitu kan. Cuma ketika dia mendalami spiritual, dia mulai sadar. Oh iya ya, saya begini kan karena pikiran saya yang begitu ruwet jiwa saya yang sakit gitu kan. Nah sedangkan kita itu di pengobatan medis barat, kita kan pengobatan medis sekarang kan berkiblatnya ke barat ya. Itu lebih mengutamakan apa obat. Sedangkan kesehatan secara pikiran dan jiwa itu tidak diperhatikan gitu. Jadi ketika kita sakit ya dokter, kamu ke jalannya apa? Dikasih obatnya begitu gitu kan. Didiagnosannya begini, dikasih obatnya begini gitu kan. Tapi pikiran ini, pikiran jiwa ini tidak ditatar gitu kan. Tidak ditatar sehingga apa itu banyak kejadian. Saya udah berobat kesana kesini habis duit jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Gak sembuh-sembuh malah makin komplikasi. Ternyata setelah dicek, oh ternyata dia ada anxiety-nya. Dia ada apa itu depresinya. Dia ada traumanya gitu. Dan itu belum sembuh. Dan itu bulat, disitu malah fisiknya ngikut gitu. Oke. Mbak Lia ini luber banget ya. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang sudah luber. Memang lebih baik bikin konten ya. Biar bisa di-share ke banyak orang. Jadi saya lihat jawaban Mbak Lia itu menunjukkan banget. Beliau memang benar-benar sudah luber dan pelaku. Saya tertarik ketika Mbak Lia mengatakan bahwa biasanya kebangkitan spiritual itu dialami oleh teman-teman yang mungkin dia berada pada fase titik terendah gitu ya. Apapun itu ya, masalah keluarga dan lain sebagainya gitu. Nah, itu saya kira tidak hanya teori. Mbak Lia mungkin mengalami sendiri. Sehingga saya bisa merasakan vibes-nya ketika kemudian Mbak Lia bercerita. Nah, aku pernah dengar cerita ini. Dapat kabar ketika Mbak Lia pernah disantet atau apa-apa gitu ya. Atau... Benar nggak sih Mbak? Terus bagaimana Mbak Lia bangkit ketika kemudian sakit? Bisa diceritakan ke teman-teman? Bangkitnya proses sih. Nggak. Memang bangkit dari sakitnya itu... Momen bangkitnya itu memang satu hari. Tapi kan proses menuju ke situ kan berbulan-bulan. Terus penyembuhan setelah itu juga bertahun-tahun malah. Kalau buat orang yang spiritual awakening-nya alami, memang biasanya berawal dari jatuh ke titik terendah dulu. Jadi kan orang kalau spiritual awakening-nya alami kan dia itu kayak dilempar ke curang yang dalam sekali. Gelap sekali. Saking dalamnya, saking gelapnya dia minta tolong tuh dan nggak ada yang bisa nolongin dia. Nggak ada yang bisa nolongin dia. Orang kalau jatuh di tempat yang dalam gelap, curang yang dalam gelap, dia minta tolong, nggak ada yang dengar. Yang dilakukan apa? Yaudah, diem pasrahan. Mau nggak mau kan? Diem pasrahan, karena udah percuma. Dia minta tolong percuma. Dia naik ke atas merangka-rangka percuma. Nah, itu yang dulu saya rasakan. Jadi, sebenarnya 2019 itu kan saya kerja di pariwisata. Dan lumayan waktu itu udah bangkit kan. Dulu ada gempa ya. Tapi abis itu kan sempat bangkit. Cuma abis itu jatuh lagi. Karena masalah bisnis lah. Terus masalah metafisika lah. Terus masalah dengan diri saya sendiri. Karena dulu kan saya juga jujur aja. Juga bukan perempuan yang dibesarkan dari keluarga yang penuh kasih sayang. Tapi keluarga yang sangat traumatik gitu kan. Dan itu bercampur-campur, tumplek-plek jadi satu. Dan sama kalau dianalogikan ya. Kayak 2019 pertengahan itu. Saya jatuh ke jurang dalam banget. Gelap banget. Minta tolong siapapun. Tidak ada yang bisa nolong. Karena waktu itu kan saya sakit keras. Saya berobat ke rumah sakit. Sampai beda rumah sakit. Rumah sakit sekelas siloam lo gak ngerti. Saya sakit apa. Jadi dokternya itu udah. Aduh kayak mbaknya ini gak sakit. Tapi ada luka di dalam tubuh itu ada. Gimana ceritanya? Tapi mbaknya juga gak sakit. Yang kayak sakit medis gimana gitu. Terus dikasih obat. Tapi obat untuk menghilangkan luka aja gitu kan. Tapi gak ada dianosanya itu gak ada. Terus habis itu masih sakit kan. Pindah ke rumah sakit yang lain. Rumah sakit katolik. Yang konon katanya. Konon katanya itu rumah sakit yang lagi naik daun di Surabaya. Karena dokternya emang bagus-bagus. Dokternya juga gak bisa ngedentifikasi gitu kan. Jadi cuma dikasih antibiotik aja gitu kan. Terus habis itu berobat alternatif. Berobat alternatif itu kan Rukiah pernah. Saya di Rukiah gitu kan. Di Rukiah pernah sampai berapa kali itu ya. Balik dua kali atau apa sama ustadznya. Terus habis itu di Rukiah lagi dengan ustadz yang berbeda gitu kan. Tapi justru dari situ saya jadi akhirnya tuh ngerti hipnosis. Terus habis itu berobat yang ke dukun Jawa. Dukun yang bener-bener dukun yang supranatural itu juga pernah gitu kan. Tapi gak sembuh total. Sembuh ada progres kesembuhan sedikit. Tapi sisanya tuh tetap dan sakitnya tuh balik lagi, balik lagi, balik lagi. Sampai akhirnya saya pusing gitu kan. Pusing. Terus akhirnya di suatu momen. Di suatu momen itu ikut meditasi. Di suatu momen itu ikut meditasi. Dulu juga saya sempat itu minta tolong teman gitu kan. Tolongin saya. Teman-teman banyak yang empati. Banyak yang empati. Karena kasihan kan. Udah tau saya kondisinya kayak gitu gitu kan. Banyak yang empati. Tapi mereka mundur semua. Mundur cuma satu yang bertahan gitu kan. Teman ya ini teman. Yang lain mundur itu macem-macem. Ada yang karena mereka juga punya kesibukan. Ada yang karena mereka gak tega. Karena kan orang gak nolong kita tuh bukan berarti mereka itu egois. Tapi ada juga yang kena takut. Saking takutnya itu atau saking gak teganya itu sampai dia tuh gak berani gitu loh mendekat gitu. Terus ada yang apa itu diganggu gitu loh. Katanya sih katanya diganggu dukunnya katanya gitu kan. Terus sempat juga ditolongin sama beberapa penyembuh juga. Katanya sampai perang sama dukunnya gak bisa. Tiga orang lawan satu orang gak bisa gitu kan. Terus sampai ada yang bilang. Liya ini kasian banget nih ya. Soalnya dia udah berat banget. Dia cewek sendirian. Tapi dia diserang segitu. Karena yang katanya sih ya. Katanya yang apa itu. Yang dipakai itu udah ilmu tingkat tinggi katanya. Ilmu pangleaan gitu loh. Tapi memang waktu di Rukiah itu kan kita masuk ke kondisi hipnosis kan. Nah disitu kan saya bisa ngelihat gitu. Memang muncul lea gitu. Memang muncul lea dan muncul saya lagi diikat gitu kan. Saya lagi diikat pakai tali gitu. Itu kan udah tanda santet kan. Nah cuma waktu itu kita belum ngerti cara melepaskannya. Gimana setelah saya ikut hipnoterapi kan ternyata gampang. Cuma dulu kan gak ngerti. Jadi kita tuh bingung nyari-nyari gitu. Terus akhirnya. Apa itu. Teman yang satu ini bertahan. Dia kan orang kejawen. Dan dia tuh. Waktu itu dia ilmunya udah jauh lebih tinggi gitu kan. Udah tinggi banget dia. Sampai dia tuh sudah kesadarannya itu. Udah sampai dia kesadaran rohani gitu ya. Jadi dia tuh udah tahu dia siapa. Udah tahu jati dirinya. Udah tahu tugas dia di dunia ngapain. Dan dia itu. Ngasih tahu saya gitu kan. Coba deh kamu letakkan semua doktrin-doktrin kamu. Coba kamu letakkan semua dogma-dogma kamu gitu kan. Kamu itu udah ditolongin model medis. Model rukiah. Model ini tuh udah gak bisa loh Li. Gitu kan. Coba diletakkan semua. Buka diri untuk pengetahuan baru. Awalnya gak mau. Karena dulu kan saya kan. Masih. Apalagi keluarga saya kan muslim yang taat kan. Muslim yang taat. Jadi. Dikit-dikit takut sirik. Dikit-dikit takut sirik gitu kan. Akhirnya mau membuka diri tuh takut. Bahkan meditasi dulu saya takut. Karena saya tahunya dulu meditasi itu sirik. Gitu kan. Karena dulu meditasi itu banyak diperkenalkan sebagai ilmu sihir. Sama ustad-ustad rukiah. Seperti itu gitu kan. Banyak diperkenalkan kayak gitu. Ngapain kamu meditasi itu sirik kok. Gitu kan gitu. Takut. Tapi kan karena udah mentok nih semua cara gak bisa. Akhirnya yaudah saya sempat jadi ateis dulu. Berapa lama jadi ateis? Berapa. Aduh lupa berapa minggu gitu. Cuma saya ingat saya ya. Saya sempat ngobrol sama teman. Aku udah give up. Aku give up. Aku gak percaya Tuhan lagi. Gitu kan. Aku gak percaya Tuhan lagi. Karena kalau beliau ada. Harusnya beliau bisa nolong saya. Ini buktinya gak ada. Gitu kan. Nah teman saya kan speechless. Ternyata teman saya tuh juga sama tuh. Dia tuh juga gini ya Li ya. Kalau dipikir-pikir memang kayak ada sekian persen saya agnostik dan ateis juga. Gitu kan. Jadi saya tidak akan mendebat kamu. Yaudah. Aku cuma bisa berdoa. Kamu dapat kebahagiaan gitu aja. Gitu. Gitu. Terus. Nah itu udah ngerasain. Udah lah saya berserah. Saya give up. Gitu kan. Saya give up. Berserahnya tuh lebih ke keadaan gitu kan. Disitu teman saya yang orang kejauhan ini kan terus dia ngasih tau. Saya tanya. Kamu gak takut nanti diganggu? Karena teman saya tuh mundur semua loh. Terakhir mundur itu sampai saya di blok. Karena dia itu terganggu sama dukunnya. Dan di terornya parah gitu. Dia tuh bilang gini. Siapa sih dukunnya? Sini. Sini kirim saya santet. Bukannya saya sombong. Tapi saya jamin belum sampai masuk ke tubuh saya santetnya jatuh gitu kan. Karena gak ada kekuatan yang lebih kuat dibandingkan kekuatan Tuhan. Dan kekuatan Tuhan tuh ada di dirimu sendiri. Terus saya langsung. Itu mikirnya kemana? Gimana gitu kan. Ini gimana maksudnya gitu. Tapi dia tetap menjelasin kejawen itu gimana. Manung Galingkawulogusti itu gimana. Kesadaran ruh itu gimana gitu kan. Dan gak paham. Sampai akhirnya tuh saya waktu buka-buka Tokopedia gitu. Eh nyebutnya mana. Nyebutnya mana apa ya. Gak apa-apa. Itu kok ada buku kejawen. Tiba-tiba aja tuh. Ada buku-buku kejawen gitu. Beli ah. Coba aku tanya sama temen. Mas aku beli ini gitu. Ya coba aja kamu baca. Sampai beli kitab ilmu sihir segala. Ada loh orang kejawen itu yang bikin kitab ilmu sihir. Ternyata isinya apa? Penyembuhan. Pake meditasi. Oh oke. Nah disitu saya baca-baca. Saya baca-baca itu mulai kebuka kan. Terus akhirnya salah satu penulisnya itu bikin acara di Surabaya. Saya dateng. Acaranya cuma meditasi aja sih. Acaranya cuma meditasi aja. Nah meditasinya itu kan dari pagi sampai siang jam 2an kalau gak salah. Nah itu meditasi yang pagi itu saya bingung. Karena kan terbiasa cemas, terbiasa anxiety gitu kan, terbiasa depresi gitu kan. Itu kan masih dalam kondisi depresi-depresinya tuh. Itu bingung gitu kan gimana sih gitu. Tapi akhirnya setelah makan siang, itu saya yaudahlah saya duduk aja ngikutin musiknya, ngikutin suasana gitu. Disitulah momen saya ketemu diri saya sendiri. Dalam versi yang sangat-sangat cantik. Sangat bersih, kulitnya sangat kuning, langsat, mulus gitu kan. Dan beda banget dengan saya yang masih sakit gitu kan. Kalau kita lagi sakit itu kan udah vibrasinya negatif, auranya jelek. Terus abis itu kan karena saya luka gitu kan. Jadi kan mengeluarkan bau yang tidak sedap juga gitu. Tapi dia seger gitu kita lihatnya. Sadar kak? Kan meditasi itu kan kita masuk bawah sadar kan. Itu kan proyeksi bawah sadar kita aja sebenarnya. Nah terus belakangan baru saya tahu, oh ternyata itu sedulur papat gitu kan. Salah satu tanda kalau kita ketemu sedulur papat yaudah itu ketemu diri kita sendiri. Tapi dalam proyeksi yang entah baik entah buruk. Nah saya ketemunya kan yang baik. Nah disitu saya tuh mulai muncul harapan. Oh berarti setelah ini saya sembuh kali ya gitu kan. Nah saya rasakan kok enak, meditasi kok enak, kok rasanya itu perasaan mulai damai gitu kan. Yang semula depresi, anxiety itu kok mulai damai. Nah begitu pulang ke apartemen, dulu kan saya masih tinggal di apartemen Surabaya itu. Saya lanjut tuh meditasi sendiri, lama mungkin ada satu jam mungkin. Disitu tiba-tiba ya secara alami itu muncul rasa syukur. Dan syukurnya ini syukur yang belum pernah saya rasakan. Benar-benar syukur ya? Gede banget, gede banget syukurnya. Dan itu muncul alami, enggak disuruh, enggak didokterin, enggak didokma gitu kan. Dan saya biarin aja perasaan itu muncul. Setelah itu besoknya semua penyakitnya hilang. Saya udah mulai bisa jalan, mulai bisa jalan bisa, tapi lebih lancar gitu loh. Terus mulai lari, mulai lari-lari enggak sakit gitu kan. Terus mulai bisa senyum, ketawa, ngeliat orang. Kalau dulu kan baru bisa senyum, baru bisa ketawa kalau orangnya lucu. Nah sekarang itu enggak bisa gitu kan. Terus, tapi PTSD-nya itu masih ada gitu. PTSD-nya itu masih ada. Jadi ya itulah, 2020 akhir sampai 2023 itu penyembuhan besar-besaran dari segi mental dan kejiwaan gitu kan. Dan disitulah saya mulai mengalami, mempelajari, memperdalam soal kesadaran, kesadaran Hawkins itu gimana, terus implementasinya gimana. Nah disitu saya juga mulai melakukan introspeksi diri banyak-banyak, mulai membuka diri sama banyak pengetahuan gitu. Dan hampir semua yang saya konten di YouTube itu saya udah praktek gitu, hampir semua gitu kan. Jadi ya saya ceritanya, kok kamu bisa sih cerita karena udah ngalamin gitu kan. Udah ngalamin, udah merasakan duluan gitu kan. Udah minimal, udah praktek gitu loh. Terus habis itu 2023 itu, awal itu kan kena kasus narsistik. Sama kasus narsistik itu, itulah momen saya itu melepaskan lagi yang besar-besaran untuk yang kedua kalinya. Melepaskan pertama kan saat spiritual awakening. Melepaskan kedua ya saat narsistik itu, habis itu ikut pelatihan hipnosis, dapet sertifikat. Dari situ tuh mulai kebuka itu, supra natural itu gimana, supra natural itu. Supra natural itu sebenarnya sebelumnya tuh udah tahu, tapi kan tahunya tuh dari buku kan. Dari buku terus kita kan mempraktekan sendiri kan kayak, karena kita kan kalau praktisi itu kan kita learning by doing kan. Jadi kita itu kayak belum dapet kepastian, ilmiahnya tuh begini loh dok, gitu kan. Terus habis itu ketika ikut pelatihan hipnosis kan dijelasin semua tuh gimana potensi bawah sadar, terus gimana segitu luasnya. Terus langsung, oh begitu gitu. Itulah akhirnya ngerti gitu. Baik, baik. Oke. Menarik banget ya. Menarik banget ya. Menarik banget ya.